Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pemirsa yang malam ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial Dr. Erwin Permana, seorang agademisi Assalamu'alaikum Dr. Erwin Permana Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Datang ke Jakarta ketemu beliau Insya Allah kita akan berbincang-bincang persoalan krusial Dinamika politik ekonomi sesuai dengan kompetensi beliau ya saya kira Para pemirsa yang senantiasa dirimati Allah SWT Saya kira kita penting untuk bisa melihat arah ke depan pemerintahan Prabu Gibran Dan banyak orang berspekulasi mengenai sejauh mana independensi pemerintahan Prabu Dengan putranya mantan presiden Joko itu tuh Terutama kalau kita bicara masalah ekonomi Adalah seberapa jauh independensi kebijakan ekonomi direalisasikan Yang paling santer saya kira kalau kita bicara masalah kebijakan ekonomi adalah Kebijakan ekonomi soal proyek strategis nasional Yang sekarang banyak menyeruak ke permukaan di pemberitaan itu adalah Pantai Indah Kapu 2 ya Pantai Indah Kapu 2 Hal yang lain saya kira gak bisa dibisahkan juga dengan kebijakan makroekonomik Karena ini terkait dengan keinginan pemerintah untuk menggenjot investasi sebagai instrumen Dari salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Dan kemarin Prabowo Subianto menyampaikan bahwa keinginannya untuk mentarjetkan pertumbuhan ekonomi 8% Nah ini luar biasa saya kira perlu kita cermati Dan salah satu diantara yang saya dapatkan informasinya Dan ini perlu diverifikasi informasi ini dari sisi kebenarnya adalah Salah satu strategi yang mau dilakukan untuk memicu investasi signifikan Menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% adalah Rencana pemerintah Republik Indonesia untuk masuk ke dalam OECD Organisasi Ekonomi Country Development Organisasi Ekonomi Negara-Negara Berkembang Karena disitu disenyalir 80% GDP global atau dunia itu Adalah negara-negara yang ada di dalam OECD ya Bahasa Inggrisnya ini kurang tepat ini dokter Ini berapa anda ini yang akan dijelaskan Nah seberapa jauh sebetulnya dokter Anda melihatnya kalau Melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto Dari sisi independensinya Baik independen dari Keterpengaruhan Geoekonomi Geopolitik Maupun independensinya terkait dengan Keberlanjutan Dia Dari Presiden Jokowi Toto Dengan Sekarang dilanjutkan Bersama Kiberlan Raka Bunur Raka Yang metaben adalah Putranya Jokowi Toto Dimana ada 17 menteri Dari kabinet Presiden Jokowi Toto Yang bedul desa Dibawa di kabinet Prabowo Subianto Dengan 109 orang Kabinet Yang dibentuk Silahkan dokter diberikan perspektif awalnya Ya makasih Ya selamat Sebelum kita Membahas Lebih jauh berkaitan dengan Akan seperti apa kabinet Prabowo kedepan itu Dan apakah kemudian ini Hanya kelanjutan saja Dari yang sebelumnya sudah di Resimnya Pak Jokowi Satu hal yang pasti adalah Sekarang ini Pak Prabowo itu Itu Ada beban Di awal pemerintahnya Satu hal yang pasti Yang secara kasat mata Kita lihat Beban itu adalah Beban hutang Beban hutang yang besar 8 ribu triliun Hutang lebih Itu Dari warisan Dari yang sebelumnya Itu yang pasti Kemudian beban apa lagi Beban korupsi Yang luar biasa Ini heboh-heboh Korupsi Apa Dikemimpul Dan sebelum-sebelumnya Juga begitu luar biasa Kasus-kasus korupsi Yang terjadi Kemudian Beban apa lagi Beban yang berkaitan Dengan Regulasi Kita mengetahui Sebelumnya Betapa banyak Regulasi-regulasi itu Itu dibuat Tidak melalui Prosedur Pembuatan perundang-undangan Yang semestinya Jadi Melewati hal itu Semuanya Ada problem Formal Ada problem Formal Selain juga Problem-problem yang Berisifat Substantif Ini Persoalan di awal Artinya Pak Perbowo Sekarang Melangkah Dengan rezim Barunya Ini tidak berangkat Dari nol Tapi dari minus Ada beban Yang harus Dia selesaikan dulu Karena orang Untuk bisa melangkah Itu Dia harus selesaikan dulu Bebannya Baru kemudian Dia bisa melangkah Dengan enak Ya jadi Di awal Pemerintahnya Pak Perbowo Kemudian Ada persoalan-persoalan Ada PR-PR Yang harus diatuntaskan Ya tadi Utang Terus kemudian Berkaitan dengan Korupsi Ini masalah besar Ini korupsi Walaupun sekarang Dimana-mana Sudah terjadi korupsi Dan seperti Biasa saja Bahaya Sesuatu yang besar Sesuatu yang Extraordinary Crime Terus kemudian Dianggap sebagai Kebiasaan Yang menghiasi Hari-hari kita Ini bahaya Nanti bakal ini Masifikasi Pemberantasan Korupsi Yang sekarang Ditunjukkan oleh Beberapa yang Ditangkap Dan diproses oleh KPK Seberapa jalan Dan melihatnya ini Sebagai etikat Untuk Memang ada yang Ditangkap Tapi nampak-nampaknya Yang tidak ditangkap Ya Allah Alam gitu Angkanya Ada memang OTT Tapi justru Trennya itu Tren menurun Tidak sebagaimana Sebelum-sebelumnya Itu sebelum Revisi undang-undang KPK Jadi ada problem Korupsi disitu Ada problem Muta Ada problem Regulasi Tapi kemudian Di awal ini Justru Yang terjadi adalah Kita melihat Bagaimana postur Yang sedemikian Gemuk Apakah postur Yang gemuk ini Ini bisa mengurai Persoalan yang ada Biasanya Secara teoritis Postur yang gemuk Itu membuat Cenderung orang itu Susah untuk bergerak Yang cepat bergerak Itu adalah Orang yang memang Secara postur itu Dia ramping Geraknya cepat Bagaimanapun Gerakan saya Dibandingkan geraknya Cak Selamat Rasa-rasanya lebih cak saya Karena ukurannya Saya lebih kecil Kira-kira Jadi orang yang langsung Apalagi ini kabinet Apalagi ini kabinet Ini mau Ngomong fisik Ngomong bukan Personal Orang per orang Ini organisasi Ini organisasi Yang besar Apalagi itu Kebedaan yang Melibatkan Sekian banyak orang Ada Menteri Ada wakil menteri Yang jumlahnya itu 108 orang Ya itu pastinya Nanti koordinasi Di antara Kebedaan Ini tidak mudah Artinya di awal-awal Ini sibuk Menata dulu Setahun 6 bulan Setahun pertama Nomor keraturnya Pasti beda Berubah Paling tidak Buat ngecorcoran Di depan Ganti nama kementerian Ada lembaga non-kementerian Ada non-kementerian Dari pusat sampai ke daerah Terus kemudian Menata staff-staffnya Terus menata Semuanya itu Artinya berapa lama Itu bisa selesai Fokus internal dulu Fokus internal dulu 6 bulan di awal Tak akan begitu Di tengah ada beban tadi Saya katakan Terus kemudian Bum lagi ke daerahnya Jadi sebetulnya Ada Tantangannya menjadi double Kalau menurut saya Walaupun Saya tidak tahu ya Jalannya ke depan Akan seperti apa Nanti apakah ini akan Berjalan efektif Atau tidak Kalau jalan efektif Berarti luar biasa Hebat sekali Tapi secara konseptual Secara teoritis Organisasi yang ramping Itulah organisasi yang lincah Yang agile Yang bisa berjalan dengan cepat Kita lihat saja Ada gak sih negara di dunia ini Yang memiliki Postur kebidak Segemuk di Indonesia Kita katakan Indonesia negara yang besar Amerika besar Apakah kebidaknya Menyapai Lebih ramping India besar China Besar Apakah kebidaknya Besar Indonesia Enggak Jadi sebetulnya Alasan untuk Efektifitas kinerja Alasan supaya Nanti bisa lebih berkinerja Besar oleh teori Ini dibantah Oleh dalil Ini gak sejalan dengan Dalil teori Ini ada di kampus Tapi sejak awal Kan Prabowo Sebetulnya menyampaikan Bahwa kabinet ini Adalah bagian Proses rekonsiliasi Politik Yang dibangun Nah Sekarang bertanya Kalau rekonsiliasi Politik Itu Sebetulnya Kalau dibawa Kepada konteks Independensinya Itu seberapa jauh Karena ini kan Kalau rekonsiliasi Artinya Mengakumodasi Seluruh Kepentingan Yang ada Ini Kenapa Ada sebuah Kekuatan baru Agak Zoomir Dengan istilah Rekonsiliasi Politik Bukan rekonsiliasi Politik Tapi rekonsiliasi Dikalangan Para elit Sebetulnya Yang harusnya Dibenahi Sekarang itu Bagaimana Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi Ini sibuk Melakukan Kerekonsiliasi Politik Kapan kebijakan Itu akan Menyentuh Misalnya Masyarakat Bawah Kapan kebijakan Itu Akan Mensejahterakan Masyarakat Meningkatkan Kejahteraan Masyarakat Berikan mereka Fasilitas Lahiran Publik Yang lebih Bermutu Misalnya Pendidikan yang Gratis Kesehatan Dan seterusnya Ini yang Difikirkan Justru Bagaimana Interaksi Di kalangan Elit Ini agak Kebalik Mestinya Ketika Yang Difikirkan Itu adalah Bagaimana Meningkatkan Sejahteraan Di awal Kabinet ini Nanti akan mendapatkan Support Dari masyarakat Ini yang penting Supporting Dari masyarakat Ini yang penting Insertabilitas Masyarakat Betul Sebab memang Itulah tujuan Pendidikan Meningkatkan Sejahteraan Umum Meningkat Dan seterusnya Itu Menceruskan Kehidupan Bangsa Dan begitu Tapi Justru Yang difikirkan Itulah Rekonsiliasi Politiknya Itu sifatnya Itu Rekonsiliasi Sangat Sangat Cair Sekarang Rekonsiliasi Besok bisa berantem lagi Akhirnya Kita gak selesai Jadi istilah Rekonsiliasi Politik itu Istilah yang gak Kunjung Selesai Itu Sekarang berteman Besok bisa Musuhan lagi Di Jakarta berteman Partainya Di luar Jakarta Bisa berantem lagi Jadi mana itu Yang dimaksud dengan Rekonsiliasi Politik Jadi oleh kena itu Kita memang harus melihat Persoal ini Dengan sangat jernih Dan juga dengan Sangat cerdas Gak cukup Banyak kita memikirkan Orang yang ada Di sekeliling kita Yang ada di belakang Tembok Tidak difikirkan Ya akhirnya sibuk Ya jadinya jelas Seperti Sekarang ini Dengan alasan Rekonsiliasi Politik semua Kemudian Apa Dicoba untuk Ditampung Aspirasinya Masuk semuanya Kedalam Kedalam kabinet Ya bahkan mungkin Ada isu kabinet Tidak ada Oposisi Tapi bagaimana Dengan masyarakat Bagaimana dengan Kondisi masyarakat Ini hanya Yang dipikirkan itu Teteran elit Yang itu 0, sekian persen Dari jumlah masyarakat Indonesia Sebetulnya juga sudah Enak Lah masyarakat Gimana Jadi menurut Dr. Erwin Permana Kalau Apa Apa yang diharapkan Oleh Prabowo Untuk merealisasikan Target pertumbuhan ekonomi 80 persen itu 80 persen 8 persen 8 persen Maksud saya Itu Kalau dikaitkan dengan Independensi ekonomi Ketergantungan ekonomi Apakah dia memang Independen atau tidak Itu Seperti apa sih Akhirnya kita akan Katakan Target itu Target yang berat Bahkan mungkin Nyaris Susah Untuk direalisasikan Nyaris Mustahil Untuk direalisasikan Kenapa Karena Trend sebelumnya Sepanjang Pemerintahan Pak Jopowi Selama 10 tahun itu Itu Pertumbuhan ekonomi Kisarannya di 5 persen 5,3 5,2 5,5 Tidak pernah Tidak pernah Melampaui 6 persen Tidak pernah Itu Trend Ya Tiba-tiba sekarang Pak Perbowo menjanjikan 8 persen Padahal Dengan menggunakan Instrumen Regulasi yang sama Menggunakan Orang-orang yang sama Itu sama saja Dengan kita Menjanjikan Mobil yang biasa Berkecepatan 50 Dengan menggunakan Sopir yang sama Bajai yang terbiasa Kecepatan 50 Ya besok Bajai ini Kecepatannya 80 Kan mustahil Ya dengan menggunakan Instrumen yang sama Dengan menggunakan Orang-orang yang sama Dengan menggunakan Apa Sopir Bajai yang sama Ya kan nanti Akan bekerja Untuk merealisasikan Capaian itu kan Pasti Kementerian Kementerian Teknis Pak Perbowo itu kan Helicopter View Sebagai pengambil Kebijakan di pusat Dia memfasilitasi Dengan Kebijakannya Akan bekerja Di Kementerian Kementerian Teknis Kementerian Kewangan Kementerian Perdagangan Kementerian Industri Kementerian Perkebunan Dan segala macam Itu nanti akan bekerja Kementerian Investasi Lah yang kalau kita lihat Foster orang-orang Lebih kurang sama Dengan instrumen Regulasi yang sama Maka ini nyaris Mustahil untuk Kemudian Direalisasikan Itu akan sangat berat Untuk merealisasikan 8% Prediksi saya Bertahan di angka 5,5% saya Itu sudah bagus Instrumen regulasi Yang ada Tetapi Kemarin Pak Prabowo Menyampaikan Doktor Yang kemana Bahwa Instruksi kepada Menteri Hukum Untuk melakukan Review Terhadap regulasi Produk perundang-undangan Dalam bentuk undang-undang Atau Produk peraturan Dalam bentuk undang-undang Yang ada di bawahnya Di bawah undang-undang Untuk bisa Memastikan Kempen terhadap Kemandirian Pangan Kemandirian Energi Hilirisasi Dan Persoalan lahan Itu bisa selesai Seberapa jauh Itu bisa Dilakukan Dan Saya kira itu nanti kan Berbedaannya Lintas sektoral Karena Terkait dengan Implementasi Kebijakan Kementerian teknis Yang nantun tadi Secara Secara Step-step Yang ditempuh Itu saya kira Satu step yang Positif Ya Ini memang Ketika Mengawali sebuah Kebijakan itu Memang diawali Dari regulasinya dulu Sebagai payung hukum Untuk kemudian Bisa mengambil Kebijakan lebih jauh Dan juga Mengeksekusi Di lapangan Hanya saja memang Ketika sekarang ini Menata regulasi Ini Ini memang Harus lebih Hati-hati Kenapa Saya katakan Sudah sebegitu Banyak Kepentingan Kepentingan Politik Di situ Sudah sedemikian Banyak Kepentingan Kepentingan Oligarki Di situ Nah Pertanyaannya Adalah Seberapa Tangguh Nanti Ya Rezim ini Untuk tidak Membawa Kepentingan Kepentingan Yang ada di belakang itu Ya Kalau ada Kepentingan Kalau masih ada Terselip Kepentingan Kepentingan Oligarki Di situ Juga kan Sama saja Nanti Hanya ganti Baju saja Di satu Regulasi Kemudian Regulasi Yang lain Antun melihatnya Secara Anatomi Kepentingan Oligarki Itu Seberapa Jauh Sebetulnya Memberikan Pengarah Cengkraman Terhadap Independensi Prabowo Subianto Dari sisi Kebijakan Kurung Rasa-rasanya Bukan hanya Pak Prabowo Rasa-rasanya Yang Kait Berkelindan Dengan Oligarki Ya Rasa-rasanya Nyaris Semua Instrument Pemerintahan Di Indonesia Termasuk juga Daerah Tiga Satu Tiga Dua Itu Itu Senantiasa Berkait Dengan Kepentingan Oligarki Senantiasa Ada pebisnis Di belakangnya Kenapa? Karena memang Begitulah Realitas politik Di Indonesia Yang berbiaya tinggi Ini kan disampaikan Sendiri oleh Pak Tito Kanakian Tempul hari Betapa mahal Biaya Untuk menjadi Seorang calon Gubernur Saja Betapa mahal Biaya Untuk menjadi Seorang calon Bupati Saja Disebut Angkanya 30 miliar Untuk menjadi Calon Bupati Minimum 100 miliar Menjadi Gubernur Minimum Minimum Kira-kira Tujuh Dari presiden Berapa triliun Dari mana Dana ini Didapatkan Untuk memfasilitasi Kebutuhan-kebutuhan Politik Kalau tidak Dari pengusaha Kalau bukan Dari pengusaha Pengusaha ketika Menekan satu Donasi Tujuannya apa? Profit Pasti Apalagi Kalau calon Penguasa Pengusahanya Adalah pengusaha Yang Penguasa Apalagi Memang Yang pengusaha Pengusaha itu Adalah Memang dia Penguasa juga Penguasa itu Adalah dia Pengusaha juga Karena kebutuhan Logistiknya Sangat besar Untuk Memenangkan Satu kontestasi Tentu Luar biasa Kebutuhan Logistiknya Saksinya Terus kemudian Para pakarnya Dan segala macamnya Itu luar biasa Biayanya Dari mana Duitnya Kalau bukan Dari para Oligarki Jadi justru Tidak Rasional Ketika seseorang Itu Maju dengan Income Itu kemudian Tanpa Ada dukungan Dari Oligarki Itu Kalau Di tingkat Lokal Nasional Kalau kita Tarik Di tingkat Global Dimana Kemarin Lawatan Prabu Ke Xi Jinping Dan diberikan Sains Untuk Bantuan Makan gratis Republik Ecil Kemudian Diteruskan Ke Donald Trump Dan Donald Trump Memberikan Senyal Kamu punya Nomor HB Saya Mada Kalau Sudah Punya Nanti HB Satri Pun Kapanpun Nah Anda melihatnya Seperti apa Ini Hubungan Republik Cina Dan Amerika Serikat Yang ini Sebetulnya Mengekspresikan Langkah Prabowo Yang berulang Kali Sampaikan Bahwa Seribu Kawan Itu Terlalu Sedikit Satu Lawan Itu Terlalu Banyak Dalam Kaitan Implementasi Politik Bebas Aktif Dalam Konteks Independensi Lagi Persoalan Seberapa Jauh Kebijakan Ekonomi Itu Dihalisasikan Untuk Kepandingan Rakyat Dengan Pengaruh Relasi Antara Republik Indonesia Dengan Sebuah Negara Republik China Dan Amerika Sekarang Kita Tahu Ini Pemain Pemain Kawasan Pemain 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 Dunia Bahwa Statement Itu Baik Statement Seribu Seribu Kawan Itu Kurang Satu Lawan Itu Sudah Terasa Banyak Itu Statement Itu Baik Statement Sampaikan Oleh Pak Prabowo Hanya Satu Statement Itu Tidak Sepenuhnya Benar Tidak Sepenuh Benar Kenapa Kadang Kalah Kita Justru Harus Menjadi Lawan Kejahatan Alhamdulillah Assalamualaikum Kita Alhamdulillah Saudara Kita Pakai acara Kelewat Ustaz Edi Mulyadi Tapi saya sering menyapa Bang Edi Mulyadi Lebih akrab Begitu Beliau ini Ustaz Di Jawa Timur Ya silahkan Lajat Jadi Statement Itu Bagus Tapi Tidak Sepenuhnya Benar Kenapa Karena Dalam Hidup Ini Senantiasa Ada Yang Namanya Kebaikan Kejahatan Senantiasa Adanya Kemungkaran Dengan Yang Hakkan Begitu Nah karena itu Sebetulnya Kita hidup ini Tidak Melulu Kita harus berteman Dengan siapapun Kalau kita tidak Berteman Dengan siapapun Artinya kita Tidak punya prinsip Dengan orang Yang baik Kita berteman Dengan orang Yang jahat Pun Kita berteman Akhirnya kita Diakal-akalin Kemanapun Angin bertius Kita ikut Di situ Itu orang Tidak punya Prinsip Orang Tidak punya Prinsip Itu orang Yang bingung Banyak sekali Ketika seorang Itu Dia Apalagi Kemudian Misalnya Sebagai Seorang Pemimpin Tidak punya Prinsip Justru Dia harus Berdiri Tegak Atas Kebenaran Itulah Pentingnya Seorang Pemimpin Itu Memiliki Satu Ideologi Sebagai Satu Kompas Bagi dia Mau dibawa Kemana Kepemimpinannya Dia Arah kepemimpinannya Ini mau dibawa Kemana Sehingga Tidak perlu Tepat Ketika Dikatakan Satu Teman Itu Seribu Teman Itu Seribu Kawan Terlalu Sedikit Terlalu Sedikit Satu Terlalu Terlalu Banyak Itu Tidak Selamanya Benar Ketika Sudah Terbukti Hari-hari Ini Misalnya Betapa Konspirasi Konspirasi Yang Lakukan Global Misalnya Berkaitan Dengan Amerika Dengan Semua Investasinya Di Indonesia Yang kita Kenal Dengan New Liberalisme Terus Berkaitan Berbagai Macam Undang Yang Itu Merupakan Titipan Di Kalangan Para Pengusaha Aseng Yang Sama Sekali Tidak Memberikan Keuntungan Kepada Masyarakat Indonesia Ini Kita Justru Harus Tegak Ini Mau Dibawa Kemana Ini Apakah Kemudian Negeri Yang Seremikan Besar Ini Memang Difasilitasi Untuk Para Oligarki Itu Oligarki Asing Itu Atau Bagaimana Atau Kemudian Kita Harus Memiliki Satu Prinsip Yang Jelas Yang Pada Akhir Tidak Bisa Tidak Tidak Bagaimanapun Tidak Bagaimana Disatukan Yang Benar Ini Harus Muncul Harus Mengumumkan Dan Harus Menjadi Pemenang Kapan Menjadi Pemenang Kalau Kita Tidak Usung Sebagai Sebuah Pemenaran Alhamdulillah Kita Ketemu Dengan Tengit Bulyadi Sebetulnya Yang Saya Tanyakan Tadi Konteksnya Adalah Kelanjutan Apa Yang Dilakukan Jokowi Itu Dalam Konteks Kesepakatan Dia Dengan Xi Jinping Untuk Menanyakan Independensi Berapa Dari Sisi Relasi Antara Indonesia Dengan Negara-negara Yang Punya Pengaruh Global Di Antaranya Adalah Amerika Dan RSI Kita Tahu Sebelumnya Jokowi Itu Meletakkan Kerjasama Dengan Xi Jinping Melahirkan Dua Protokol Kerjasama Satu Rencana Aksi Kerjasama Dan Lima Nota Kesepahaman Kerjasama April 2024 Menindaklan Apa Yang Telah Dilakukan Pak Jokowi Yang Dari Presiden Dia Menteri Pertahanan Lalu Secara Simbolik Kemarin Ketika Pelatikan Wapres Cina Itu Diterima Oleh Wapres Gibran Nah Saya Kira Saya Ke Bang Edi Mulyadi Terima Terima Kasih Saya Kira Yang Rame Sekarang Itu Adalah Menakar Seberapa Sebetulnya Atau Adakah Informasi Dari Perspektif Media Dinamika Independensi Prabowo Kalau Melihat Tinggalan Tadi Itu Yang Doktor Erwin Permana Sampaikan Berapa Mulainya Prabowo Itu Dari Negatif Legese Yang telah Ditinggalkan Jokowi Yang Paling Santar Sekarang Adalah Soal Proyek Strategis Nasional Pantai Ida Kapuk Dua Dan Begitu Nah Catatan Catatannya Bang Edi Mulyani Soal Mulyani Karena Saya terpengaruh Oleh beliau Punya Buku Yang ditulis Oleh beliau Sri Mulyani Neolip Silahkan Silahkan Carata Rabanya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Salawat dan salam 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 Serta keluarga Sahabat dan Berikutnya Yang setia Hingga Saya Amin Mohon maaf ya Saya itu Memang telat Tapi gak setelat ini Karena saya kelewat Terus balik Akhir Astagfirullah Akhir Akhir Udah malam juga Biasanya kan siang Itu Di Di trotor Itu sepi Karena malam itu Banyak Ini Apa Kuliner Malam Jadi kita Keganggut Tenda-tenda Oke Maaf Emang menarik Tadi kalau Caya Selamat Mengatakan bahwa Prabowo Dimulai dengan Legasi yang negatif Itu Itu Start Kalau sebelum Startnya Lebih ngeri lagi Apa itu Dimulai dengan Kemenangan yang curang Ya dokter ya Ya dokter ya Jadi memang Tapi gini loh Itu dicerita lama Udah selesai semua Dan saya Termasuk berkali-kali Yang mengatakan Saya dipaksa Dan terpaksa Harus berhusnuzon Kepada Prabowo Subianto Walaupun Pasti saya tidak Termasuk yang memilih Kan gitu kan Apalagi beliau Saya gak Termasuk yang memilih Sudah jelas preferensi politiknya Udah ya Tapi oke lah Dia udah dilantik Dia presiden kita Nah karena itu Yang bisa Kami dan saya Lakukan adalah Berharap Ini Kelanjutan atau harapan Independen atau harapan Karena Berharap pertama Prabowo Tidak sama dengan Jokowi Kedua Prabowo Bukan pelanjut Jokowi Dan yang paling penting Prabowo Jadi antitesannya Jokowi Tapi sejak dia mulai Terpilih Kemudian dia Soan ke Xi Jinping Ingat kan Belum dilantik loh itu loh Belum dilantik Dia sudah Kesana Dan Istana sibuk Menjelaskan Bahwa dia datang Sebagai Menteri Pertahanan Saya bilang Mustahailah Pak Uruswani Presiden RRC Undang Menteri Pertahanan Kan gitu kan Dalam persepsi saya Dan banyak Teman-teman yang sepakat Ini pasti Lapor bos Saya sudah Saya sudah terpilih Kan gitu kan Karena dia belum Belum dilantik loh Walaupun kita lihat Emblemnya udah Emblem Emblem itu Terus loh Bukan Emblem Menteri lagi deh Emblem Presiden terus Sebelum lawatan ya berarti Sebelum jauh Sebelum 20 Oktober Bahkan Jadi kalau Cak Selamat Tadi bilang Mulai dengan legasi negatif Di Jokowi Bahkan sebelumnya Dari prosesnya Itu kan kita tahu Dari menelikung Apa Emka Kemudian Bansos Sekala macam Tapi oke lah Semuanya udah Kayaknya kita sekarang Kita tidak akan dilantik Tapi harapan-harapan itu Menjadi semakin Susah Dipertahankan Rasa Apa Husnuzon tadi Ketika dia mulai Memanggil orang-orang Yang Konon katanya Akan menjadi Menteri Wakil Menteri Dan juga Apa namanya Kepala Badan Saksus Saksus Segala macam 17 Menterinya Jokowi Diangkut lagi Padahal Sebagian besar Bermasalah Bahkan Senior kita Bang Abdullah Heahmahwa Mantan Penasihat KPK Dengan tegas Mengatakan 90% Menterinya Kabinet Jokowi Bahwa Bermasalah Koruptor Kan gila Iya Muka Pasti gampang Google-nya gampang 90% Kata Bermasalah Nah Tapi Selalu Saya Ber 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 Husnuzonnya Ah Ini mungkin Menteri-menteri ini Karena dia terpaksa Nanti begini Sekian bulan Akar Sapa Selalu Berpositif thinking Nanti strategi Blah 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 Sampai kemarin Dia berkunjung Ke lawatan Yang pertama Ke Cina Dan itu Ada beberapa Kesepakatan Dan kesepakatan Nomor 9 Dikritisi oleh Banyak pihak Termasuk Ahli hukum Laut Profesor Hikmanto Juwono Itu menulis Bagaimana Dalam Kesepakatan Merenegosiasikan Yang dulu Nine Dashland Sekarang Ada 10 Bahkan 10 garis putus Versi RRC Di Laut Cina Selatan Yang zaman Menko Maritimnya Rijal Ramli Sudah diganti Menjadi Laut Natuna Utara Itu Ada Sepertu Tujuh Untuk Pembahasan Overlapping Klaim Padahal Dokumen Unclosed Itu menyebutkan Tidak mengenal Nine 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 Dash Lain Atau Nine Dash Lain Tadi Tidak dikenal Karena itu memang Wilayah Indonesia Saya ingat ketika Saya masih Menampingi Rijal Ramli Sebagai Menko Dalam rapat Interdement Itu Rijal Ramli Dengan tegas Mengatakan Tidak ada Perundingan Ini wilayah kita Berdasarkan Unclosed Tapi dia Klaim Pake Nandesline Itu kan Dari putus-putus Imajinasinya RRC Untuk memperluas wilayah Dan ini Ini masalah Kedaulatan Kalau kita Bicara PSN Kita marah Karena ini juga Kedaulatan Negara dalam negara Menulisilahnya Prabowo Subianto Ini jelas-jelas Terang-bener Rijal Ramli Tidak ada Negosiasi Waktu itu Saya ingat Ketika Luhut Binsar Panjaitan Ini cerita Internal Bukan di publik Tapi dia cerita Masaya Karena setiap Abis Kadang-kadang Saya ikut Dabingi Kadang-kadang Enggak Setiap Abis lapat kabinet Dia kumpulin Stafnya Ada cerita Begini-begini Dan ketika cerita Soal Susi Pudias Tuti Yang marah-marah Menenggalamkan Banyak kapal itu Kapal ikan itu Dan dalam Rapat kabinet Luhut Binsar Panjaitan Waktu itu Masih mengkopoh Lukam Itu mengusulkan Agar ada Hak eksklusif Diberikan hak eksklusif Kepada RRC Untuk bersama Mengelola Laut Tuna Tuna Naba Nautara Itu Ikannya luar biasa Banyak Nanti tinggalkan Luhut Tinggal bagaimana Sepakatan 55 45 Atau bagaimana Dan itu Itu laut saja Belum ke pulauannya Itu ini ya Apa namanya Hasil Hasil lautnya Utama ikan Dan waktu itu Reza Alami Cerita sama kami Bahwa Itu sudah hampir Ketok Palu Hampir ketok Palu Jokowi Sudah manggut-manggut Susi marah-marah Tapi kalah kan Susi Pujastuti Mau Pak Aruf Amin Apalagi ya Lakala Marah Salam Dan Reza Alami Angkat tangan Dijelaskan Ini wilayah kita Kenapa kita masih bagi-bagi Ini Tuna kita Ikan kita Kenapa kita masih bagi-bagi Lagipula Kalau kita Berikan hak eksklusif Pengelolaan ekonomi kepada China Nanti Filipina Jepang Gala macam Akan ngiri Kok China dikasih kita Enggak Dia bilang gitu Yang kedua Kalau ini kita Biarkan begitu Nanti Nelayan-nelayan China Bukan cuma Melaut Dia akan bawa keluarganya Menempati pulau-pulau Sekitar itu Siapa yang bisa jaga Siapa yang bisa jamin Nanti mereka Beranak-binak Ini masalah kedaulatan Wah Sudah hampir setuju Tiba-tiba Itu Buyarnya jadi Nah kembali ke soal ini Tadi ya Baru-saham ini Saya ingat kata-kata Tokoh sosialis kita Tan Malaka Tan Malaka itu Kata-kata yang terkenalnya Tuan rumah Tidak pernah Berunding dengan maling Yang akan menjarah rumahnya Ini rumah kita Ini ada maling Mau menjarah Lalu Prabu Otekan Yuk kita berunding Enggak Ini pagar gue Ini rumah gue Lo pergi Itu yang penting Jadi kalau Tan Malaka Saya mengatakan Tuan rumah Tidak pernah berunding Benang Maling yang akan menjarah rumahnya Itu penting sekali Untuk diingat oleh Prabu Subianto Apalagi dia seorang general Yang harusnya punya Patriotisme Nasionalisme Saya baca pelan-pelan Sampai 2-3 kali Artikelnya Profesor Ikmanto Juwono itu Alia Mengerikan sekali Mengerikan sekali Doktor Mengerikan sekali Mengerikan sekali Bahwa ini Soal Soal Kedaulatan Terus Prof. Juwono juga Mengatakan bahwa Kalau ini Dilakukan perundingan ulang Maka Malaysia Singapura Filipina Itu akan marah-marah Pada kita Karena akan mempengaruhi Apa yang Area disitu Kan kita Berbatasan erat Beda Cuma pisah pager doang Sama negara-negara itu Ya Begitu itu Jebret kita Regosiasi ulang Dengan RRC Maka Batas-batas berubah Otomatis batas-batas mereka juga Berubah Dan ini Adalah memang Bagian dari Rencana ekspansi Sinan Cak Gitu Cak Mentara gitu dulu Cak Saya kira menarik ya Karena Domen pembahasannya Bukan hanya soal Zona ekonomi eksklusif Atau wilayah Tapi kalau kita bicara Masalah Kedaulatan Untuk Membahas Mengenai seberapa Sebetulnya Apa Harapan terhadap Prabowo Kebijakan ke depan Yang tidak bisa Dipisahkan dengan Keberlanjutan Pemerintahan Dari Presiden Jokowi Itu Dengan berbagai Ijrimen Yang sudah dilakukan Dan Kebijakan kejuangan Ekonomi yang Tentu efeknya Kan bukan Pada masa rentang Waktu Dua periode Kebunan Presiden Jokowi Toto Tetapi Jrimennya Kan sudah Sekian tahun Ya kita juga Coba Perhatikan Begitu Jokowi Toto menjelang Selesai Dia menandangani PP Mengizinkan Ekspor Pasir laut Yang selama 20 tahun Sudah Dilarang Oleh Megawati Dan SBY Dan kita Semua bunyi Ini bukan Cuma bicara Pasir laut Ini bicara Kedaulatan Karena Anak yang Nggak usah Sekolah tinggi-tinggi Paham Kalau pasirnya Sedot Pulaunya Tenggelang Padahal pulau itu Kan jadi Batas kita Ada zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut Dia tenggelam Kada mundur Ke pulau belakangnya Dan kita tahu Pasir itu Diimpor oleh Singapura Untuk reklamasi Kan Gampang sekali Logikanya Gitu Langsung Nggak usah Rumit-rumit Berarti Pulau daratannya Singapura Maju Lebar Maka Jona ekslusif Dia maju Pulau kita Tenggelam Ini kan Kedaulatan Lalu ditambah Yang sekarang ini Aduh Saya nggak ngerti Nih Kenapa Seperti itu Hanya dengan Dengan imbalan Kita baca berita juga Cina membantu Program Makan siang Gratis Dan itu membantukan Nggak gratis Itu utang Dan utang Cina itu Bungunya tinggi loh Kita ngomong misalnya Kereta api cepat Cina Saya tuh ikut Terlibat dari awal Jadi Saya ingat Menko saya Waktu itu Rialami Terima Dubs RRC Bawa proposal Nggak lama Dia terima Kutusan khusus Kaisar Jepang Bawa proposal Dan ngobrol-ngobrol Kasih ke saya Proposal Gila Ini proposal Awal penawaran Kamu pelajari Bang Saya nggak ngerti Kamu pelajari Tapi proposal itu Memang saya bandingkan Secara Di atas Kertas Cina lebih murah Cina lebih murah Tapi disini Banyak catatannya Saya dipandu juga Kamu perhatikan baik-baik Dia lebih murah Tapi disini ada Sarat-saratnya Minta pembebasan tanah Sekalian Baca Blah-blah-blah Dan yang paling penting Bunganya Bunganya Jepang itu Hanya 0,2% Setahun Oh nggak sampai 1% ya Aduh 0,2 Sementara Cina itu 30 kali lipat 0, 0,3 Tiga Bukan Tiga persen Setahun Tiga persen Nah Jadi Dan kemarin Waktu menjelang akhir itu Si Luhut dengan Dengan Gaya Kita mau High level Negosiation Untuk meminta Cina menurunkan Itunya Bunganya Dan pulang Cuma turun setengah persen Aduh Ini luar biasa Jadi kembali ke Soal utang Utang dana Untuk Makan siap Grafis Ini pasti tinggi Bunganya Saking-saking Miskinnya Tapi ingin ngasih Makan rakyatnya Ngetang Aduh Makanya saya repot Kalau saya harus dipaksa Untuk berhusnuzon Terus capek Betul Di tengah Kempen Mengenai Memujudkan Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan Cotor Saya balik Ke dokter Dengan kondisi Trend hutang Yang Apa Di antaranya Dari Yang confirm Bang Edi Mulyadi Sampaikan Bunganya tinggi Anda tadi Menjelaskan Mengenai Kondisi hutang kita Harapan 8% Pertumbuhan ekonomi Dari sisi Apa Semuanya Ini Kondisinya Seberapa Sejauh Sebetulnya Itu bisa Dikelola Secara baik Memang Memang Ada Harapan Untuk Mewujudkan Kepentingan Rakyat Dengan Pilihan Kebijakan Ekonomi Existing Sekarang Saya kira Bijak Selamat Mengatakan Ada harapan Karena Agak kurang Elok Kalau dikatakan Sebagai Sebuah Hayalan Ternyata Dari Surabaya Ada yang Saya kira Saya akan Ngomong Hayalan Kenapa Karena Sudah Sedemikian Berbagai macam Persoalan Memang Tidak Mendukung Ke arah Sana Ketika Misalnya Hutang 8000 Triliun Lebih 8000 8400 Dengan Bunga Misalnya 3% 3% Dari 8000 Triliun Ya Udah 240 Triliun Itu baru Bunganya Belum Pokok Kita Dari 400 500 Triliun Bayar Hutang Tok Setiap Tahun Tiap Tahun Ada yang Kita pakai Gaya Lembutnya 500 Triliun Untuk Bayang Utang Tok Yang Harusnya Bisa Digunakan Untuk Membangun Universitas Membangun UMKM Bisa Membangun Subsidi Pendidikan Di tengah Hari ini Kita pajak Sudah berlaku 12% Artinya Pajak Itu Merupakan Kos Beban Bagi Masyarakat Ketika Ada Beban Bagi Masyarakat Artinya Perputaran Ekonomi Itu Nanti Akan Melemah Ketika Ekonomi Enggak Terjadi Perputaran Ekonomi Yang Lemah Di mana Pertumbuhan Ekonomi Kan Pertumbuhan Ekonomi Itu Akan Meningkat Ketika Ada Demand Ada Permintaan Perputaran Ekonomi Ekonomi Mutar Industri Mutar Industri Mutar Banyak Penjana Penampingan Pekerjaan Begitu Terus Sekarang Ketika Ada Beban Pajak Di awal Justru Beban Berat Bagi Masyarakat Untuk Jajan Untuk Meminta Demand Meminta Permintaan Itu Tidak Ada Sehingga Tidak Akan Ada Ekspansi Industri Kenapa Karena Demand Sedikit Di tengah Ekonomi Kelangan Menengah Sekarang Itu Mantap Makan Tabungan Mereka Tidak Berat Hidupan Mereka Kelangan Menengah Turun Ke bawah Bura-bura Naik Pertumbuhan Ekonomi Menaikkan Kelas Bawah Ke kelas Menengah Kelas Menengah Ke kelas Atas Itu Ekonomi Tumbuh Secara Berkualitas Sekarang Tidak Justru Realitasnya Tidak Justru Yang Menengah Itu Yang Turun Ke bawah Jadi Apa Mereka Jadi Itulah Yang Kita Katakan Bahwa Memang Nyaris Mustahil Apalagi Tadi Wacana Berkaitan Dengan Kemandirian Pangan Secara Realitas Apakah Memungkinkan Kita Mengujudkan Kementerian Kebangan Ketika Setiap Tahun Konversi Lahan Pertanian Kita Itu Berkurang 100.000 Hektare Setiap Tahun Untuk Pembangunan Infrastruktur Untuk Perumahan Dan Itu Merupakan Kawasan Pertanian Yang Produktif Itu Sebelum Ada PIK 2 Itu PIK 2 Sendiri 100.000 Hektare Walaupun Alokasi Penunjakan Cuma 1.756 Hektare Tapi Dengan Merambah Sampai 9 Kecamatan Kabupaten Tangerang Bagian Utara Saya Mengitung Bisa Tembus Lahan Luar biasa Jadi Kita Melihat Yang Dulu Kita Masih Melihat Di Kawasan Karawang Perwakarta Garuk Semedang Segala Macam Itu Kawasan Padi Yang Hijau Sekarang Mana Udah Panam Industri Semua Jadi Kapan Kita Kementerian Pangan Di Jawa Tengah Yang Dulu Terkenal Sentra Pertanian Surabaya Misalnya Surabaya Saya Dapet Informasi Dari Providi Ini Diverifikasi Kebenarannya Itu Sampai Sepuluh Sepuluh Itu Apa Implikasinya Ini Masih Menarik Soal Tadi Terlalu Semangat Masih Menarik Masih Jauh Sebetulnya Harapan Kita Untuk Kemandirian Pangan Itu Kita Bicara Beras Ketika Bicara Kementerian Pangan Itu Makan Bukan Beras Ada Protein Di Situ Berarti Nggak Mandiri Nanti Makan Gratis Nggak Makan 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 Siangnya Mungkin Makan Siangnya Mungkin Bisa Jadi Akan Berusaha Untuk Diwujudkan Nggak Tahu Angkanya Berkurang Terus Dari Berapa Unitnya Dari 15 Berkurang Berkurang Akhirnya Makan Kecil Nasi Kucing Nasi Kucing Nasi Puyuh Satu Akhirnya Bukan Telur Ayam Tapi Telur Puyuh Akhirnya Makan Makan Diwujudkan Namanya Janji Politik Tapi Secara Substantif Tidak Menjawab Persoalan Kita Berkaitan Dengan Kementerian Pangan Yang Dari Kementerian Beras Nasinya Kementerian Protein Sapi Ayam Unggah Segala Macam Itu Jadi Masih Sangat Jauh Harapan Kita Berkaitan Kementerian Pangan Itu Basis Basis Yang Paling Mendasar Untuk Kuat Di Industri Yang Pangannya Harus Kuat Dulu Apa Artinya Nanti Kita Membangun Kawasan Industri Itu Sebetul Juga Bukan Punya Kita Tapi Pertanian Kita Hancur Lebur Terus Kita Berkaitan Pertumbuhan 8% Jadi Ini Yang Yang Secara Nalar Kita Agak Kurang Kurang Nyampe Rasanya Baik Banget Rasanya Bagus Sopan Santu Jadi Coba Balik Lagi Ke Persoalan Nanti PIK Yang Tentu Akan Membawa Implikasi Saya Kira Kalau Itu Nanti Lanjutan PIK Sampai Berjilid Seperti Layaknya Kawasan Yang Ada Di Pantai Utara Jawa Itu Ada Proyek Namanya JIP Itu Cina Juga Itu Di Diantaranya Penjelanggaranya Seberapa Jauh Sebetulnya Dari Judul Regime Prabowo Gibran Kelajutan Jokowi Atau Independen Independen Ini Saya Menduga Selamat Independen Dari Jokowi Dodo Dugaan Saya Betul Nggak Iya Diantaranya Padahal Dari Sisi Yang Beliau Jelanggar Kita Sama Sekali Independen Pertama Kita Bicara Soal Signing Yang Prabowo Dengan RRC Bahwa RRC Masih Dominan Sampai Kita Bersedia Berunding Dengan Maling Yang Mau Menjana Rumah Kita Kedua Bicara Soal 8% Pertumbuhan Ini Yang Rolos Dari Perhatian Kita Adalah Kita Nggak Perhatikan Bagaimana Prabowo Mengangkat Laki Sri Mulyani Sebagai Menteri Ini Ini Tidak 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 Ini titipan Perintah Dari IMF Bank Dunia Amerika Berarti Dua-duanya Bisa Nah Justru itu Saya bilang Ini independen Bukan cuma Dari Jokowi Harusnya Tapi dari RRC Dan juga Dari Barat Amerika IMF Bank Dunia Dan Lebih Luar biasa Lagi Saya membacanya Sebagai Kemenangan Amerika Dengan Memberi Sri Mulyani 9 Salah Satu Birian Dan Mengangkat Hari Jumat Kemarin Kepala Badan Kepala Badan Intelijen Keuangan Yang Saya Tugasnya Apa Karena Kita Sudah Punya PPATK Ada lagi Pusat Keuangan SLM Satu Dibawa Kementerian Keuangan Itu yang Diangkat Dibawa Kementerian Dibawa Menteri Keuangan Padahal Kita Punya PPATK Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sekarang Ipan Itu luar Biasa Jadi bagaimana Ternyata Amerika Tetap Masih Bercokoh Dengan Tua Nah Ngomong-ngomong 8% Seperti Selamat Singgung Tadi Saya menerus Buku Tentang Sri Mulyani Neolib Itu Dia Paham Neolib Itu Prinsipnya Adalah Mengurangi Seminimal Mungkin Peran Negara Dalam Ekon Karena Begitu Menternya Masuk Maka Ada Proteksi Dalam Untuk Subsidi Proteksi Segala Macem Dan Orang Neolib Ini Bahwa Proteksi Subsidi Distorsi Ekonomi Jadi Kalau Beliau Punya Anak TK Dipaksa Suruh Bertanding Lawan Saya Di atas Ring Free Competition Negara Kan Datang Melindungi Eh Edi Lu Gak Bleh Lawan Dia Gak Boleh Kalau Mau Lawan Bapak nya Gitu Ini Bukan Gitu Tentang Pernah Negara Ini Oleh Sri Mulyani Yang Jawarannya Neolib Ini Direduksi Makanya Kita Lihat Jurus Neolib Yang Pakai Sri Mulyani Cuma Naikin Pajak Mutang Tambah Erick Torhir Jual BUMN Rinya Dari Tiga Ribuan Triliun APBN Kita 90% Dari Pajak Dan Itu Artinya Negara Ini Dibiayai Rakyat Dibiayai Rakyat Tapi Kelakuan Pejabatnya Menindas Rakyat Azab Besar Semoga Amin Saya Kesel banget Soalnya Jadi 8% Ini Tidak Akan Bisa Kalau Beliau Bilang Agak Kurang Ini Hakkul Yakin Tidak Bakal Bisa Karena Seri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Dua Periode Ekonomi Kita Tumbuh Berkutat Di 5% 5,01 0,3 5,1 Aja Susah Apalagi 6 5,1 5,03 0,7 0,2 Turun Lagi 4,9 4,8 Dan sebagainya Ini Ciri-cirinya Begitu Karena Ekonomi Kita Dipacu Oleh Hutang Oleh Pajak Tadi Beliau Ceritakan Sangat Bagus Bagaimana Pajak Itu Membebani Kita Baca Berita Tukang Angkringan Tiba-tiba Datangkan Petugas Pajak Suruh Bayar 120 Juta Tiba-tiba Suruh Bayar Sekian Jadi Harusnya Kalau Pajak-pajak Itu Ditahan Di REM Maka Uang Pajak Itu Yang Tadinya Buat Bayar Pajak Jadi Konsumsi Pertumbuhan Kita Perang Konsumsi Dalam Negeri Rumah Tangga Itu Sampai 5% Lebih 50% Lebih Dari Pertumbuhan Tapi Artinya Kalau Uang Pajak Itu Dikurangi Kemudian Subsidi Ditambah Kita Kita Beli BBM BBM Tidak Semal Ini Kan Masuk Lagi Jadi Konsumsi Konsumsi Itu Menaikan Pendapatan Nah Kan Caranya Enggak Yang penting Dipotong Di Depan Sehingga Enggak Pidai Beli Kalau Enggak Pidai Beli Sampai Mau Investasi Bikin Sepatu Ntar Yang Beli Siapa Sepatu Gua Berputar Terus Akhirnya Semakin Lama Makin Konsulasi Makin Siut Pertumbuhan Yang 8% Mimpi Kalau Belum Yang Sudah Dikoreksi Jangan Terlalu Hayawan Itu Mimpi Tapi Apa Urgensinya Tadi Badan Intelijen Keuangan Dibahas Sebagai Sebuah Kendesayan Pengembangan Pengelolaan Organisasi Bisa Dikomunikasikan Publik Seperti itu Itu bagian Dari Reorganisasi Dalam Tubuh Kemanku Untuk Bisa Merealisasikan Fungsi Yang Lebih Optimal Ideal Kementerian Keuangan Sebagaimana Yang Direpresentikan Membangun Kabinetnya Yang Gemuk Dan Gemuk Jangan Kan Kita Ngomong Urgensi Badan Intelijen Keuangan Ini Ada Satu Kementerian Pecah Jadi Tiga PUPR Tiga Teman Kumham Lalu Kumham PUPR Kumham Tiga Tiga loh Ini Ini Gak Gak Bisa Tidak Kita Terjemah Sebagi Bagi Bagi Kursi Kabinet Bagi Bagi Kursi Kabinet Balas Jasa Balas Budi Jadi Memang Saya Betul Betul Capek Untuk Berhusnuzan Pada Manusia Satu Ini Prabowo Subianto Gimran Nggak Usah Kita Hitung Dan Saya Rasa Mencapai Puncaknya Dengan Ditanda Tanggirnya Pada Cina Kemarin Ini Selah Kedahulatan Nggak Ada Kalau Dia Cuma Internal Jokowi Skal Orang Orang Strategi Strategi Prabowo Nanti Sekian Bulan Tapi Kalau Ini Kedahulatan Iya Dokter Dokter Harap Beliau Sampai Harapan Tadi Harapan Prabowo Untuk Merealisasikan Kebijakan Yang Independen Kalau Dokter Erwin Permana Sendiri Melihatnya Apa Yang Diperlukan Oleh Prabowo Sebagai Bentuk Evot Dia Bisa Merealisasikan Apa Program Pengelolaan Kebijakannya Itu Benar-benar Bisa Independen Dan Seberapa Kemungkinannya Dengan Melihat Sistem Dan Regime Gesture Regime Sekarang Ya Tidak Pasti Tidak Kalau Perubahan Itu Ya Memang Dengan Dengan Ganti Orang Dengan Mindset Yang Berbeda Pada Akhirnya Ketika Misalnya Masih Perubahan Tapi Dengan Orang Yang Sama Itu Terasa Enggak Mungkin Ada Perubahan Dan Itu Misalnya Dalam hal Perekonomian Tadi Yang Sebelumnya Itu Memang Sri Mulyani Dan Itu Beliau Merupakan Perpanjangan Tangan TRIM Di Indonesia Dipasang Lagi Ya Akan Sama Saja Kondisinya Mereka Memang Harus Ada Pergantian Orang Kalau Mau Ada Perubahan Di Situ Ya Memang Ada Risiko Dan Perubah Sebagai Leader Harus Ambil Risiko Itu Ya Untuk Rakyatnya Yang Dicintai Dia Harus Ambil Risiko Itu Dan Rakyatnya Akan Siap Bersama Dengan Dengan Bukankah Beliau Pernah Katakan Ingin Bangkit Dan Tengelam Bersama Dengan Masyarakat Bukan Bangkit Bersama Dengan Ganti Orang Baru Kemudian Diganti Konsep Sistem Pada Akhirnya Dia Melakukan Penataan Regulasinya Regulasinya Harus Regulasi Macam Apa Yang Dia Inginkan Ya Kalau Kemudian Dia Melakukan Penataan Regulasi Sekarang Ini Yang Banyak Regulasi Yang Melalui Prosedur Yang Tidak Prosedur Perundang-undangan Yang Semestinya Seperti Misalnya Menibus Loh Kemudian Undang-undang MK Undang-undang KPK Ya Terus Kemana Ini Pisau Regulasi Ini Bu Diarah Ini Tidak Ada Angga Arahan Diktat Dari Pak Prabowo Ini Berawal Dari Mana Berawal Dari Kesalahan Dari Mengidentifikasi Persoalan Kita Sebetulnya Apa Persoalan Utama Yang Kita Hadapi Di Negeri Indonesia Ini Sebetulnya Yang Paling Mendasar Yang Kita Hadapi Itu Apa Mestinya Ini Dulu Yang Harus Pecahkan Bahwa Ketika Kita Sudah Bersepakat Berkaitan Persoalannya Apa Baru Kemudian Kita Secara Bersama Sama Mengatasi Persoalan Ini Yang Menjadi Penyakit Bagi Masyarakat Indonesia Apa Persoalannya Persoalan Kita Ini Karena Kapitalisme Neolib Itu Persoalan Utama Kita Yang Pajak Yang Besar Itu Berakar Dari Situ Kemudian Berkaitan Ketimpangan Pendapatan Kaya Miskin Gap Miskin Yang Luar Biasa Terus Bagaimana Politik Itu Kemudian Dikuasai Oleh Oligarki Ini Kan Tata Kelola Kapitalis Ini Nah Ini Harus Kemudian Secara Bersama Sama Disadari Dulu Tanpa Kesadaran Ke arah Sana Maka Janji Politik Semacam Apapun Rasa Rasanya Kita Patut Untuk Pesimis Iya Berarti Memang Ini Nyangkut Persoalan Politik Fiskal Dan Politik Boneter Kalau Kita Tarik Kepada Kerangka Makroekonomi Karena Secara Paradigma Tentu Pilihan Politik Fiskal Seperti Apa Politik Fiskal Bang 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 Menyampaikan Salah Satu Sebuah Indikator Idealitas Politik Fiskal Terutama Kalau Dikaitkan Dengan Persoalan Pemberantasan Korupsi Bang Tula Sampaikan Begini Sebetulnya Selesai Masalah Korupsi Kalau Perempuan Mandiri Mengelola Sepenuh Yang Sebenarnya Alam C Man Diserahkan Kepada Asing Dan Asing Termasuk Juga Korporasi Korporasi Swasta Artinya penyelenggara-nenggara ini yang Men-take over seluruh pengelolaan itu Tapi kan laki-laki ini sudah konsensinya Sudah berjalan Nah Seberapa realistis Dan pragmatis itu bisa dilakukan sih Jadi kalau Prabowo menulis buku Bagus ya berseris Indonesia Paradox itu bagus Indonesia Paradox Isinya apa sih Isinya bagus Dia paparkan problem-problem kita Ekonomi kita bertumpu pada Tiga hal, pangan, energi Dan ekonomi politik Jadi ketolatan pangan, energi dan politik Itu isi dari Buku itu menjadi menarik Karena tidak banyak narasi Tapi dibikin semacam bagan-bagan Ini masalah, ini solusi Bagus-bagus Tapi itu menjadi paradoks Jadi kalau dia punya buku ini paradoks Prabowo sendiri paradoks Apa yang bagus itu tidak dilakukan Tidak dilakukan Bicara soal kedautan energi Barusan Dia paham betul bahwa kedautan energi itu Membuat negara-negara zaman dulu Sampai sekarang itu Semangat untuk Apa sih? Kolonialisme Gitu kan? Dulu rempah-rempah Kelamanya Tapi kan sekarang kan Mengkolonis Mengkolonis negara lain kan Tidak dengan senjata Tapi dengan Ekonomi Dia sadar betul Bagaimana Hasil Sumber daya alam Mineral Energi kita itu Dasar luar biasa Dan hanya dinikmati Sangat segelintir orang Sekarang ini 2023 Orang terkaya Indonesia Namanya Prayogopangistu Prayogopangistu Dengan aset Lebih dari seribu triliun Seribu triliun Anda bisa bayangkan Ruangan kamar ini Kalau ditaruh duit Seratus ribu semua Perlu berapa Orang kita Prayogopangistu Yang punya Barito Grup Barito Pacific Grup Dan itu Para Prayogopangistu Sudah lama jadi Konglemerat Gangnya Salim Grup Maksudnya Dulu belum ada Sebilan naga Belum ada Tapi kita sebut Konglemerat Ada Sudorna Salim Atau Lim Sliong Ada Eka Cipta William Surajaya Prayogopangistu Buradurai Segala macam Nah itu Dulu udah kaya raya Tapi dia menjadi kaya Kalau dulu lewat kayu lapis Playwood Di bawah komandonya Si Bopasan Sekarang main di Itu Apa namanya Sumber daya alam tadi Energi Mineral kan Nah bedanya saya mau cerita sedikit Walaupun dulu Para komerat itu Juga ngepelang pajak Segala macam Tapi mereka bangun industri Ya dong Playwood kan Padat karya Padat karya Bikin Astra Mobil Padat Padat modal Padat karya Jadi ada 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 rakyat yang diserap Ada Upah yang diterima Sehingga bisa belajar Sehingga Ekonomi bisa tumbuh Zaman Pato sempat 7% Tapi karena memang Niholip juga Maka terjadi overhitting Diturunkan lagi Semayang kepangasan Indikatornya Inflasi yang tinggi Antara lain Nah sekarang Orang-orang super kaya Di Indonesia itu Tidak membangun Industri manfaktur Tapi sumber dayalan Yang dikeruk Dilempar Gampang aja Itu yang prosesnya Sekarang kita ngomong PIK 2 tadi Misalnya Itu dengan gaya Yang brutal Menjadi sangat kaya Anda lihat Di 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 Bursa efek Indonesia Saham PANI PANI itu Pemiliknya PIK Itu dalam tempoh Satu bulan Naik 49% Harganya Sekarang Satu lembarnya Lebih dari 18.000 rupiah Per lembar Padahal Saham-saham lain itu Saham Jigo Saham Gocak Saham 25 perak 25 perak 50 perak 30 perak Ini 18.000 rupiah Per lembar Dalam tempoh Satu bulan Naik 49% Jadi bagaimana Uang itu Berputar di sana Dan tidak Kementerian Tidak kembali Kalau Sampian Orang kaya Bikin pabrik sepatu Dapat untung banyak Tapi kan kembali Sebagian Kepajak Ya walaupun Masih cincang juga Ke Apa namanya Ke Karyawan Gajian Nanti Kalau dia Belum 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 Menjadi organik Dia gajian Tiap minggu Bisa belanja Basul Teraktir Anaknya Istrinya Ini Tidak Jadi Kembali Ke belanja Dibilang Pertumbuhan 8% Itu Mimpi Karena Uangnya Berputar Di situ Makanya Dua orang Kutmin Amwalihim Sudah kata Tutahir Ambil Hatta mereka Supaya Tidak berputar Di antara mereka Supaya Antara bersih Dan sebagainya Jadi Memang Capek Oke Saya kira Kita sudah Mehabiskan Waktu Yang cukup Panjang Dan Tidak akan Pernah ada Selesainya Karena Katanya Juga ada Janji 60 hari Kita lihat Nanti Menteri-menterinya Itu Evaluasi Seberapa Jauh Sebetulnya 60 hari Atau 6 bulan Bener 6 bulan Oh 6 bulan 6 bulan Bener 100 hari 100 hari itu Dari kita-kita Dari luar Yang disebut Biasa Program pertama 100 hari Tapi Prabowo Kalau gak salah denger Dengomong 6 bulan Akan dievaluasi Dan menurut saya 100 hari itu Memang ideal Tapi terlalu pendek Jadi Masa bulan madu Kita Tanggungkan Sampai 6 bulan Kalau masih Tahan bulan madunya Kecuali kita Udah kemburung Tahan Memang ada Informasi Di dalam Jadi ketika Kita orang Mendesak Prabowo Sekarang Makan Perubahan Perubahan fundamental Waktu itu Belum pelantikan Lalu ada istilah Di kalangan mereka Sabar Tongkat Nabi Musa Belum sama kita Nah gitu kan Sabar Tongkat Nabi Musa Belum sama kita Belum resmi Dilantik Lalu begitu Tongkat Nabi Musa Waduh Ini Kita bilang Kapoli Jaksa Agung Panglima TNI Ini Ini Harus cepat Gak bisa Ini Begini Jadi gimana Paling cepat 6 bulan Nah Saya Enggak Kelamaan Ini baru berapa hari Baru sebelas Kalah Baru berapa hari Tapi Terlalu dini sih Gitu Ya Sekarang Kita beri kesempatan Untuk masing-masing Memberikan rekomendasi Apa Kira-kira Yang penting Untuk dipahami Dari Pembahasan kita Mengenai Independensi Regime Prabu Gibran Yang oleh EF Sablu Kata Disebut sebagai Regime Prabu Widodo Karena itu Masih Yang masih dipersoalkan Dari EF Sopan Emang Seberapa jauh Proses Kasus Akun Fufu Fafanya Itu bisa selesai Karena itu masih Menjadi Terbersih Di benak Masyarakat Silahkan Karena masing-masing Diberikan rekomendasi Saya Independensinya Pertama Kalau Rezim Sebelumnya Rezim Jokowi Tidak independen Tidak independen Dari modal asing Dari oligarki Dari China Dan segala macam itu Maka Kalau sekarang Ada istilah Peropo Widodo Berarti Lebih gak independen Ya kan Sudahlah Kemudian Sejarah Regulasi Kita juga Ada Intervensi Dari asing Sudah Dipengaruhi Jadi Setiap Kebijakan Kita Orkestrasi Oleh asing Oleh China Oleh Amerika Ditambah lagi Kemudian Ada Cewek-cewek Dari Pak Jokowi Kan kelihatan Bagaimana Berupaya Untuk Intervensi Dalam Kabinet Sekarang ini Melalui Orang-orang Melalui menteri Jumlahnya 16 orang Ada dalam Tubuh Kabinet Pak Pro Jadi memang Sangat Tidak independen Pada akhirnya Itu yang Kelihat secara Kasat mata Oleh Kita Karena itu Bicara independensi Itu pada akhirnya Memang Berawal dari Independensi Gagasan Berawal dari Itu Berawal dari Independensi Gagasan Karena kalau Sudah secara Gagasan Kita sudah Disetir Dari dikte Pada akhirnya Pada tetaran Langkah Pada tetaran Kebijakan Pada tetaran Apapun yang akan Dikerjakan Akan lebih Disetir lagi Maka Minimum kita Secara pemikiran Harus Indipendan Bisa jadi Kita independen Secara pemikiran Secara Tindakan Bisa jadi Ada setir Disitu Tapi Masih Lebih Kecil Risikonya Tapi Kalau Secara pemikiran Sudah Sudah Disetir Maka Pada tetaran Risiko Itu Perlebihan Dan lagi Harapan Bisa Di Optimis Kita disitu Oleh karena Itu memang Berawal dari Kemandirian Gagasan Gagasannya Kita harus Mandiri dulu Wajah Negara ini Kedepan itu Seperti apa sih Ideal yang kita Inginkan Konsep Bernegara Seperti apa Kan sekarang Pak Pemowo Sebagai seorang Alih strategis Mantan Kopassus Mantan Pangkostra Pula Ngerti betul Penguasaan Terituran Betul Mestinya Berkaitan Dengan Rakyat Indonesia Ditambah lagi Dengan interaksi Cukup lama Dengan Pak Soeharto Bagaimana Membangun Indonesia Dengan pengalaman Yang panjang Itu adalah Satu gagasan Ideal Yang ditawarkan Kepada Indonesia Yang beliau Bawa sendiri Yang kita Tidak 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 Lihat itu Ada Justru Tadi Buku Paradox Indonesia Yang dibahami Oleh beliau Justru Paradox Untuk wujudkan Kemandirian Sudah diteropong Realitasnya Faktanya Secara sistemik Nah itulah pentingnya Dia itu Secara mendiri Dan kemudian Tidak terbawa Oleh berbagai macam Kepentingan ini Itu Maksudnya beliau Begitu Kalau beliau Nanya ke Kita Kalau ke saya Nanya Bagaimana Membangun konsep Bernegaranya ideal Konsep bernegara Yang ideal Kita mencontoh Konsep negara Yang pernah digagas Oleh manusia Yang paling ideal Itu konsep negara Yang paling ideal Yang paling Tidak ada korupsinya Yang paling Tidak pernah Diintervensi Yang paling Membebaskan Manusia Dari penyembahan Terhadap Masa manusia Yang paling Adil Yang betul-betul Hukum itu Ditegalkan Yang tidak ada Satupun Manusia Dibuat Menyembah-nyembah Mengemis-nemis Dan segala macam Itu konsep Bernegara Yang paling ideal Apa susahnya Kita niru Kepada itu Kenapa kita harus Kunjungan ke China Kunjungan ke Amerika Yang pada akhir Justru buat hidup kita ini Akhirnya kemudian Dicolok Gitu Nah cukup Dengan gagasan Seperti itu Kalau Mau Tapi paling tidak Pakai Pakai itu aja deh Pakai buku Produk aja deh Itu lumayan Itu Donald Trump Kemarin Sudah Sampaikan Ke Pak Prof Kamu punya Nomor Telepon Saya Enggak Kalau sudah punya Suatu Hati Bisa Telepon Saya Jadi gini Ini kan Ini kan kita Omong-omong Kalau kita baca di Komentar-komentar Wah ngomong doang Ayo dong Ada lagi Yang bilang Yang negatifnya Ah kritik-kritik Kasih solusi dong Itu maksudnya Kritik jangan Kritik yang Abal-abal Kritik yang konstruktif Saya bilang Enggak kritik Ya kritik Titik gitu loh Enggak usah Nuntut solusi Yang jadi Pejabat tuh Kamu Dikasih gaji Fasilitas Pemenang Untuk cari solusi Kalau kita rakyat Di solusi Tukeran aja Kita pejabat Kamu ini rakyat Kita ini rakyat Terlampau sibuk Untuk bertahan hidup Dari hari ke hari Enggak usah Suruh mikirin negara Bahwa kita bunyi Ya itu hak kita dong Kalian kita bayar kok Kalau saya panggil Tukang ke rumah Beresin Saluran kamar mandi Yang macet Mas berapa hari Lima hari pak Lama amat Empat hari deh pak Yaudah empat hari Berapa harganya Satu hari 200 ribu pak Oke Beli ini Beli ini Enggak beres Kita boleh ngomong Tukang ke kita Dia kita panggil Kita bayar Kadang-kadang kita kasih rokok Kita wasi uang makan Walaupun enggak ada Dalam perjanjian Terus enggak beres Kita belum ngomong Ini juga Apalagi ini rakyat Pejabat Kan kita bayar dia Enggak usah Menuntut-menuntut Solusi Lu yang mikir Gitu loh Itu yang pertama Kritik Ya kritik Titik Gitu loh Terserah gue Mau pakai bahasa yang halus Yang sarkas Yang sulgar Sudah menurut dikritik Kalau Gata Raki Gerung Mau pakai bajingan Tol Terserah dia Gitu kan Yang pertama Yang kedua Memang Saya betul-betul capek Capek untuk berkusnuzan Kepada Prabowo Dan puncaknya Ketika dia dengan Cina Ini masalah-masalah Yang betul-betul Apa namanya Sol kedaulatan Ini luar biasa Cuman lagi-lagi Kita hidupkan dengan harapan Dengan harapan Saya tidak ingin putus harapan Mudah-mudahan Gitu kan ya Prabowo mendapat hidayah Dari Allah Subhanallah Sehingga dia bekerja Untuk rakyat Indonesia Bukan rakyat Cina Rakyat Thailand Rakyat mana-mana Rakyat Indonesia Kasian deh Rakyat Indonesia itu Kita punya sumber daya alam Yang luar biasa Yang Allah kasih Tapi kita ibarat Ayam mati Di Lumbung Padi Astagfirullahaladzim Terima kasih Terima kasih Pemirsa yang senantiasa Terima kasih Terima kasih juga Masih menonton Kami-kami ini Yang memperbincangkan Mada malam hari ini Sesuatu yang Penting Dianggap penting Dan ini semata-mata Bentuk kasih sayang kita Terhadap negeri kita Yang sebetulnya potensial Untuk bisa terwujud Sebagai sebuah negeri Terima kasih Terima kasih S.A.D. Mulyadi Dr. Irwin Permana S.A.D. Mulyadi